Hai cofrens, disini ada soal dari 4 siswa berprestasi di suatu sekolah akan dipilih 2 siswa terbaik untuk diajukan beasiswa keempat siswa tersebut adalah M1, M2, M3, dan M4 tentukan peluang setiap siswa mendapatkan beasiswa untuk mengerjakan ini, kita akan gunakan konsep peluang, dimana rumusnya adalah peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A per banyaknya ruang sampel jadi pertama-tama, kita cari dulu ya ruang sampelnya jadi untuk mencari ruang sampelnya kita buat seperti ini jadi kan disini ada 4 murid yaitu M1, M2, M3, dan M4 nah M1 ini pertama-tama kan kita pasangkan dulu nih berarti ke M2, M3, dan M4 karena kan gak mungkin M1 ke M1 lagi kan maka setelah kita pasangkan akan menjadi seperti ini M1, M2, M1, M3, M1, M4 lalu yang M2 juga kita pasangkan ke 3 yang lainnya jadikan ke M1, M3, dan M4 maka menjadi M2, M1, M2, M3, M2, M4 lalu M3 kita pasangkan ke 3 yang lainnya maka menjadi M3, M1, M3, M2, M3, M4 lalu M4 juga sama kita pasangkan ke 3 yang lainnya jadi M4, M1, M4, M2, M4, M3 nah kalau kita lihat disini kan disini ada yang sama yaitu M1, M2 dengan M2, M1 nah jadi ini bisa kita ambil salah satunya saja jadi disini kita akan ambil yang M1, M2 lalu disini ada lagi yang sama yaitu M1, M3 dengan M3, M1 jadi yang kita ambil adalah M1, M3 aja lalu M1, M4 ini juga sama dengan M4, M1 maka kita ambil yang M1 dan M4 lalu M2, M3 ini kan juga sama dengan M3, M2 jadi kita ambil aja yang M2, M3 lalu M2, M4 juga sama dengan M4, M2 maka kita ambil yang M2, M4 lalu M3, M4 juga sama dengan M4, M3 maka kita ambil yang M3, M4 aja maka yang termasuk ruang sampelnya ini adalah yang kita kasih tanda checklist maka bisa kita tulis disini ini banyaknya ruang sampel yaitu ada 6 nah yang ditanya disini adalah peluang setiap siswa mendapatkan biasiswa jadi NA-nya ini adalah 1 karena kan setiap siswa kan berarti 1 siswa maka bisa kita tulis disini peluang kejadian A-nya atau kejadian A-nya ini adalah peluang tiap siswa mendapatkan biasiswa jadi NA-nya ini adalah 1 per NS-nya adalah 6 maka peluangnya adalah 1 per 6 sudah selesai sampai jumpa lagi pada pertanyaan selanjutnya selamat menikmati